oke kita lanjutkan disini diketahui 2,5 disini ditanyakan bulatkan dalam satuan yang terdekat ya kalau kita tahu pembulatan itu kalau di atas 5 itu dibulatkan di depannya ya kalau yang dikurang dari 5 dibulatkan di bawahnya jadi 2,5 kita bulatkan menjadi berapa ini ada 0,5 ya 0,5 lebih berarti kita bulatkan menjadi berapa 3 ya jadi kita bulatkan menjadi 3 karena kalau lebih itu kita bulatkan menjadi 3 nah maka pembulatan dari 2,5 itu adalah 3 disini karena disini 5 atau lebih komanya kalau dibawah itu kita bisa jadikan 2 ya 2,2 jadi 2 2,3 jadi 2 kalau 5 2,5 2,6 jadinya adalah 3 seperti itu sub indo by broth3rmax